Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Saya akan mengulas kembali permainan anak muda Kali ini dari bintang muda Jerman Vincent Kemmer Umur Vincent Kemmer masih berusia 16 tahun kawan Dia mewakili Jerman di kejuaraan tim Eropa kali ini Bersama 4 rekan senegara lainnya Tadi malam tim Jerman bertemu dengan Denmark Dan mengepuk Denmark dengan 2 kali menahan 1 kali kalah dan 1 game berakhir mis Dan Vincent Kemmer dapat meja 27 Bertemu dengan Jonas Bulbier Sama-sama pecatur muda hanya selisih 1 tahun Dan langsung kita ke atas papan kawan Bagaimanakah pecatur-pecatur muda ini beraksi di atas papan Game ini sangat menarik kawan Apalagi jika kalian suka dengan perburuan raja Atau King Han Inilah yang dilakukan oleh putih Tapi bagaimana ujungnya? Kita sekarang mulai langkah pertama oleh Vincent Kemmer Memainkan peon D4 Dibalas Jonas Bulbier dengan kuda F6 Peon C4 Peon E6 Kuda F3 Peon D5 Queen's Gambit Dan putih atau Vincent Kemmer melanjutkan Kuda C3 Dilanjut dengan langkah gajah B4 Permainan bertransposisi ke bentuk Nimso Indian Pada posisi ini kawan Langkah peon C pukul peon D4 Peon E3 Menteri B3 atau ke peta A4 Atau memainkan peon G3 bisa dilanjutkan oleh putih Disini Vincent Kemmer memilih variasi Rubinstein dengan peon E3 Dan balasan yang paling banyak diambil hitam pada posisi ini Rokade atau peon C5 Jonas Bulbier memilih langsung rokade Dibalas dengan gajah D2 Sekarang peon B6 Berencana Viagento gajah di peta B7 Atau langsung mengeluarkan gajah di peta A6 Juga bisa nanti kawan Atau memberikan dukungan bagi peon C5 Putih melanjutkan peon C pukul peon D5 Peon E pukul peon D5 Selanjutnya peteng putih C1 Peteng hitam E8 Dan gajah D3 Persiapan untuk rokade pendek Dibalas dengan langkah gajah B7 Putih rokade Hitam melanjutkan menarik mundur gajah ke F8 Dan biasanya dengan menarik gajah mundur ke peta F8 ini Opsinya nanti adalah memviat jentuhnya di peta G7 Sampai langkah ke 10 ini kawan Langkah-langkah ini masih sering dimainkan di game-game sebelumnya Disini putih melanjutkan dengan langkah kuda ke E5 Menepati spot yang cukup vital peta pusat Dengan tujuan di langkah berikutnya Memberikan jalan bagi peon mungkin didorong maju ke depan Atau menghadang pergerakan kuda hitam yang berkembang ke peta C6 bisa jadi Hitam pun merespon dengan peon C5 Menantang peon pusat Tantangan ditolak Putih melanjutkan peon F4 Mendukung kuda di peta pusat Juga dengan opsi lainnya nanti kawan Peteng ini juga bisa cepat naik atau keluar Untuk memberikan tekanan di pelajur G atau di pelajur H nanti Dan hitam melanjutkan pengembangan kuda C6 Menantang kuda putih Atau memberikan pressure bagi peon G4 Di backup dengan langkah kuda ke E2 Juga membuka pelajur C ini kawan Bagi peteng untuk menyerang kuda Jika hitam melanjutkan peon pukul peon Hitam pun melanjutkan dengan menggeser peteng ke C8 Memberikan backup lebih bagi kudanya Dibalas dengan langkah gajah ke E1 Mereposisi gajahnya kawan Karena di diakonal ini Diakonal sudah cukup jelek kawan Sudah dikontrol oleh beberapa peon hitam Jadi kemungkinan nanti akan ditempatkan di peta H4 Memberikan pimpinan bagi kuda hitam ini Sampai langkah ke 14 ini kawan Langkah-langkah seperti ini sudah pernah ada yang memainkannya Antara Fidit Gujrati vs Lenir Dominguez Di Chess Champion Tour versi Crypto Cup Dimana hitam saat itu merespon dengan langkah Pion C pukul peon D4 Dengan variasi ini putih menang saat itu Tapi disini Hitam atau Jonas Bulbier memilih langkah baru Yang belum pernah dimainkan sebelumnya Dengan kuda E4 Dan langsung disikat oleh gajah putih Dipukul balik oleh peon D Dan pada posisi ini kawan Kita sudah menemui momen yang menarik Di langkah ke 15 ini Dan seperti biasa silahkan pause video ini untuk beberapa detik Dan coba temukan langkah terbaik Langkah satu-satunya bagi putih Yang merupakan langkah terbaik di posisi seperti ini Apakah sudah ketemu kawan Langkah terbaik satu-satunya pada posisi ini bagi putih? Langkah terbaik bagi putih pada posisi seperti ini adalah Melakukan pengorbanan kuda pukul peon F7 Inilah yang dilakukan oleh Vincent Kemmer Inilah satu-satunya langkah terbaik bagi putih kawan Karena jika melangkahkan langkah-langkah yang lain Akan memberikan keuntungan bagi hitam Dan posisi kuda putih ini sedang menyerang menteri Dan apabila pengorbanan ini ditolak oleh hitam kawan Mungkin dengan melangkahkan menteri ke petak D7 Menghindari serangan kuda Selanjutnya simpel saja kuda kembali ke petak E5 Jika terjadi pertukaran kuda bisa dipukul oleh peon F Dan terbuka lanjut F bagi beteng putih nantinya Pada posisi seperti ini tadi Saat kuda putih melakukan pengorbanan pukul peon F7 Raja hitam langsung menerimanya Raja pukul kuda Dan berikut inilah kawan Perburuan raja dimulai oleh putih Dengan langkah menteri B3 skak Di sini bisa ditutup oleh beteng kawan di petak E6 Tapi ancaman berikutnya adalah peon F5 Di sini hitam menutup dengan peon C4 Tapi simpel dipukul kembali oleh menteri putih skak Jika raja bergerak ke petak gelap kawan Ke petak E7 atau ke petak F6 Maka ancamannya adalah ancaman skak Tusuk sate bagi menteri hitam yang ada di belakangnya Raja bergerak ke petak terang Ke petak G6 Selanjutnya peon F5 skak Raja ke H6 Dan selanjutnya adalah gajah G3 Persiapan skak di petak F4 nantinya kawan Di sini hitam respon dengan langkah kuda ke petak E5 Membuat langkah pengorbanan atau discover attack Bagi menteri putih Dan menteri pun lari ke petak G8 Ini merupakan langkah terbaik kawan Tapi apabila pada posisi ini tadi Putih terburu-buru untuk melakukan skak Dengan gajah di petak F4 Bisa diantisipasi dengan peon G5 Jika dipukul menggunakan enpasen Bisa dipukul balik oleh Raja Hitam Dan di langkah berikutnya Tidak ada kesempatan lagi bagi putih Untuk melakukan serangan Hitam bisa mengkoordinasi perwira yang lainnya Untuk membantu pertahanan atau menyerang balik Kalaupun menteri putih ini melakukan skak di petak G8 Maka simpel gajah akan menutupnya Dan memberikan discover attack Jadi memang kawan pada posisi seperti ini Saat mendapatkan double attack dari hitam ini Langkah menteri ke G8 merupakan langkah terbaik Barulah di langkah berikutnya bisa melakukan skak di petak F4 Dan hitam melanjutkan dengan langkah gajah ke E7 Memberikan discover attack bagi menteri putih Di sini Vincent Kemmer sebelum melakukan skak Bertukar beteng terlebih dahulu Jika beteng hitam pukul menteri putih sekarang Maka beteng putih akan pukul menteri nantinya Di sini terlebih dahulu beteng putih dipukul oleh gajah hitam Barulah nanti beteng hitam pukul menteri Tapi didahului oleh gajah F4 skak Dan menutupnya dengan pion G5 Sudah tidak bisa berhasil lagi kawan Karena putih bisa memukulnya menggunakan n-pasten Raja hitam tidak bisa pukul pion ini karena ada menteri Dia harus lari ke petak H5 Dan diikuti menteri pukul pion skak Di posisi ini hitam menutupnya dengan gajah di G5 Gajah pukul gajah skak Dipukul balik oleh menteri Jika dipukul balik oleh raja Berikut inilah jadinya kawan Akan terjadi skak mat Oleh karena itulah Menteri pukul balik gajah putih ini Selanjutnya kemer pukul beteng yang ada di petak E8 Memberikan ancaman bagi kuda Ataupun gajah di langkah berikutnya Tapi sayangnya kawan Hitam mempunyai tempo memberikan serangan balik Dengan pukul pion E3 skak Jika ditutup oleh beteng di petak F2 Kuda siap beraksi ke petak D3 Memberikan tekanan di langkah berikutnya Bagi petak putih ini Jadi raja bergeser ke H1 Selanjutnya menteri pukul kuda Mengancam beteng Beteng bergeser ke C1 Langkah ini adalah langkah kesalahan pertama Yang dibuat oleh putih kawan Langkah terbaik bagi putih pada posisi ini Adalah menggeser betengnya ke A1 Jika dilanjut dengan menteri pukul pion B2 Beteng bisa kembali ke F1 Jika menteri kembali ke E2 Beteng bisa kembali ke E1 Tetap menjaga baris belakangnya Dan menjaga pion di petak A2 Jika respon hitam selanjutnya adalah Kuda bergerak ke G4 Memberikan ancaman skak di petak F2 ini Menteri putih bisa pukul gajah yang ada di C8 Dan permainan pun akan seimbang kawan dengan variasi ini Tapi sayangnya Kemer responnya kurang bagus Menggeser beteng ke C1 Niatanya mungkin memberikan ancaman skak kawan di petak C6 nanti Disini hitam membalas dengan langkah Kuda D3 mengancam beteng Beteng bergerak ke C6 skak Raja ke G5 Selanjutnya menteri ke E7 skak Kembali membuat langkah yang kurang akurat Langkah pion H3 patut dipertimbangkan oleh putih Selain untuk membuka ruang bagi pergerakan raja Juga untuk membatasi pergerakan raja hitam yang bisa maju ke depan Barulah nanti menteri bisa melakukan skak Setelah raja bergeser ke petak F4 Bisa dikejar lagi di petak H4 skak dan seterusnya kawan Tapi sayangnya pada posisi ini tadi Kemer langsung melakukan skak dengan menteri di E7 skak Yang merupakan langkah blunder Dan raja lari ke F4 Dan sudah tidak ada lagi ancaman yang berarti kawan dari putih Walaupun putih mencoba melakukan skak dengan menteri di H4 Raja bisa bergeser ke E3 Menteri G5 skak raja bisa ke F2 Menteri ke H4 skak raja ke F1 Dan di langkah berikutnya Menteri pukul pion G2 skak mat Kuda ke petak F2 skak mat Hitam akan menang dengan variasi ini Pada posisi seperti ini Menteri tidak melakukan skak di petak H4 Dia memilih langkah pion H3 Membuka ruang sebuah langkah terlambat dari Vincent Kemmer Dilanjut dengan hitam memainkan menteri ke E1 skak Raja ke H2 Menteri ke G3 skak Raja ke H1 Kembali membuat langkah yang tidak akurat Dengan langkah raja ke H1 ini 5 langkah lagi akan skak mat Tapi jika ingin panjang permainan kawan Harusnya raja ke petak G1 Jika menteri hitam F2 skak Raja kembali ke E2 Jika kuda ke petak E1 memberikan ancaman skak mat berikutnya Menteri putih bisa ke E5 skak Raja ke E3 Peteng C3 skak Dan permainan akan cukup panjang jika dilanjutkan Tapi pada posisi ini tadi Raja putih bergerak ke H1 Ini memberikan kesempatan kuda bermain di petak F2 skak Raja ke G1 Kuda pukul pion H3 skak Raja kembali ke H1 Menteri ke E1 skak Di sini putih menyerah Karena jika dilanjutkan kawan Dengan langkah raja bergeser ke H2 Maka selanjutnya adalah Menteri ke G1 skak Raja ambil kuda Dan menteri ke H1 skak mat Itulah kawan permainan anak muda Dengan tema perburuan raja yang gagal Yang dilakukan oleh putih Sempat membuat gerberakan di permainan middle game Tapi sayangnya putih tidak menemukan langkah-langkah terbaik lainnya Untuk mendukung serangan-serangan berikutnya Semoga permainan kedua pemain tadi Bisa menghibur kalian di sore ini Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih